5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa yang dituntut hukuman paling berat, yaitu Ferdi Sambo, membantah rencanakan pembunuhan Yosua. Meski demikian, ex-Karif Propam Polri ini meminta maaf kepada keluarga Yosua, Kapolri, hingga Presiden Jokowi Dodo. Akhirnya, di tengah persidangan yang begitu sesuai, dan penuh tekanan ini, saya kembali menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban Almarhum Yosua, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, kepada Bapak Kapolri dan Kepolisian Republik Indonesia yang sangat saya cintai, kepada masyarakat Indonesia yang telah terganggu dengan peristiwa ini. Sementara Richard Eliezer dalam pembelaannya menyebut, telah dibohongi dan diperalat Ferdi Sambo. Eliezer juga bilang, dia dididik untuk taat dan patuh, serta tidak mempertanyakan perintah atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disiasiakan, bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Lalu bagaimana dengan pembelaan Putri Chandrawati? Istri Ferdi Sambo ini tetap menyampaikan, menjadi korban pelecehan, tapi di sisi lain dituduh menjadi otak pembunuhan Joshua. Putri meminta majelis hakim memberi keadilan dengan arif dan penyaksana. Kejujian yang terjadi pada suami, kalaulah mereka bisa merasakan situasi ketika di satu sisi adalah korban, namun di sisi lain dituduh sebagai otak pembunuhan. Semoga harapan saya masih didengar, semoga tidak ada lagi perempuan yang menghadapi kondisi seperti saya ini. Menanggapi notar pembelaan Putri Chandrawati, Ibu Almarhum Joshua, Rosisiman Juntak menilai, tangisan putri saat sidang hanya simbol untuk menarik perhatian hakim. Ibu Joshua meyakini, Putri Chandrawati mengetahui semua dan terlibat dalam skenario yang direncanakan suaminya untuk membunuh Joshua. Mereka tetap bertahan di dalam kebohongan, dusta, yaitu tuduhan-tuduhan, pinahan, pelecehan kepada anak saya. Kalau memang anak saya melakukan itu, pasti mereka sebagai penegak hukum, terlebih dia istri, seorang pejabat, mantep pejabat, dan memiliki pendidikan yang tinggi, sebagai dokter, dia mengetahui hal apa yang bijaksana, seperti yang dia katakan di persidangan. Kini hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa untuk menjawab nota pembelaan yang disampaikan Ferdi Sambo dan empat terdakwa lain. Tim Liputan Kompas TV